Hai halo guys jumpa-jumpa lagi dengan Madinah si high priest cantik dan menawan kali ini saya akan membahas tentang game Ragnarok ini pay to win atau play to win sih sebenarnya nah itu kembali ke kita masing-masing ya tapi kalau menurut saya iya kembali menurut saya saya tekankan lagi ini untuk menurut saya game ini adalah play to win karena apa karena game ini butuh yang namanya waktu untuk bermain beda lagi ya kalau misalnya kalian pay to winnya itu untuk joki kecetanya beda lagi itu bisa bagus juga kayak gitu tapi kalau misalnya untuk invest ke item ini gamenya enggak begitu ngaruh karena item-item shopnya ya itu mallnya terus statusnya kurang lebih sama dengan status item-item yang kita bisa dapatkan melalui eternal eko-eternal endless tower atau bisa disebut dengan et atau di Valhalla tempatnya kurang lebih sama kecuali ini ya yang job xp killing monster plus 5% ini waktu event pertama kali dan itu pun dikasih voucher WNPC waktu kita awal main word banget ini dan saya pun disini juga bukan Sultan ya jadi nggak bisa apa itu win kostum aja ini nggak punya apa adanya tapi sini banyak karena apa karena karena jadi bersitu nggak modal nggak perlu modal cuma perlu waktu untuk bermain Hai dan saya pun main paling tinggal AFK pagi all tinggal apa belajar apa kerja sampai siang Hai acas HP habis itu habis cas habis istirahat AFK lagi sampai stamina kuning udah ngelakuin quest paling cuma gitu doang guys jadi kalau misalnya ada yang bilang wah game ini pay to win mungkin bisa juga sih pay to win kalau kalian memang bener-bener Sultan tapi harga Zeni di sini mahal banget 6 juta Zeni 1 juta 500 udah dapat bonus 1 juta 600 jadi 7 juta 600 ya setara kartu Minotaur lah kartu Minotaur Minos namanya ini apa ya misalnya gua lupa kartu ini Minos 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 misalnya Minos 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 berarti easy 4 juta easy 4 juta berarti play to win kan tapi pay to win kalau kalian invest nya keluhan juta ya kurang lebih sama yang luck nya gede dan yang play to win itu juga membutuhkan yang namanya luck atau biasa disebut dengan hoki tapi luck atau hoki bisa didapat dengan cara kerja keras yaitu apa ya ngehan terus sampai dapet masalahnya card disini tuh change nya gak diketahui kalau mau tau change drop drop itu di ro guard dot net dot com coba di coba aja di google ro guard guard ro guard itu nanti ada informasi tentang monster monster nya apa xp nya berapa coba xp berapa drop nya apa aja itu ada jadi ya jadi ya kalau kalian yang priest itu bisa di advanced search tipe monster undead ya kalau yang mau berburu undead bisa dicari disitu yang ini kalau yang pengen tau caranya duduk di atas genteng bisa lihat di video saya sebelumnya jadi seperti itu guys jadi game ini kalau menurut saya pribadi saya tekankan lagi untuk menurut eh untuk menurut menurut saya pribadi game ini adalah play to win karena apa karena game ini membutuhkan invest waktu juga kalau kalian hanya beli-beli item dan lain-lain tapi kalian gak bisa gak bisa meluangkan waktu itu bermain ya kalian ya sama aja gak bisa leveling karena leveling disini juga butuh waktu nah jadi seperti itu ini rencana mau bantu orang et malah gak bisa login dan kalau weapon update update weapon ini beda dari ini gamenya logis banget ya masalahnya kok bisa play to win bukan play to win game-game pay to win itu biasanya yang itemnya bisa trade bisa di trade itu kan tinggal beli di orang kita bisa dapat itemnya itu tapi kalau game ini gak bisa katakanlah kemarin ada yang jual ada yang punya sih gak dijual panah panah ini malang krep malang krep apa nah ini malang snow crab ini plus 15 harganya 2M harganya 2M coba sekarang kita hitung 2M itu berapa duit harganya 2M kalau 1 setengah ini ajalah 1 setengah juta hanya dapat 7 juta 1 setengah juta dapat 7 setengah juta dikali 10 itu berarti 15 juta dapatnya masih 70 juta wah udah gak kepikiran jumlahnya 2M harganya harganya zeni kali berapa ya wah gak concern 7 setengah 7 setengah kali 10 75 juta 75 juta kali 10 lagi 750 kali 2 itu setengah berarti hampir 200 jutaan lagi rupiah emang bisa emang sanggup sanggup gak sih invest ratusan juta hanya untuk weapon 2M boleh 2M ini 4 juta tambah 2 0 masih 400 juta tambah 3 0 lah r4M kalau misalnya di dijual langsung trade kan harganya masih lebih murah lebih murah gak sampai segitu tapi game ini bagusnya ini bisa gift syaratnya harus punya ini big credit card dan harga ongkir yang kita mau gift itu kan ongkirnya itu pakai ini usable credit card jadi kalau harganya 2M kita juga harus punya bitcoin credit card ini 2M juga ini aja masih 600 ribu buat beli premi nah untuk premi ini kalau saya pribadi ya I need it aku butuh karena tapi kalau misalnya kalian gak premi juga gak apa-apa sih premium will only effect on one character before combat time runs out load and xp of normal wild monster increase 33% yang suka grinding cocok ini kita yang lainnya akan nambah 10 555 kalau yang kalian ya uangnya pas-pasan ya beli premi worth lah tak uangnya lebih ya silahkan mau beli zeni berapa beli zeni silahkan sultan wah bebas karena apa karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang kalau kalian bahagia dengan menghambur-hamburkan uang untuk game why not cocok buat kalian ini kebanyakan teman-teman gua juga aman-aman aja ini dia udah punya ini hewanya ini ini dia ambil dari tiket guys dari tiket biru kok jadi pengen nyoba mumpung tanknya belum dateng ini minta bantuan tapi enggak buru-buru buru-buru itu oh ternyata servernya fuck terjebak ini ternyata servernya guys ya kelar ID 37 jangan ada yang kesini ya untuk minggu ini kenapa pasti akan mengalami error waduh wonderan error nih bisa cek oke kurang lebih seperti itu masih bisa enggak masih bisa yang pengen tahu caranya duduk di atas ini bisa lihat video saya sebelumnya caranya gampang tinggal beli adventure skill sit elegan li dan dipakai seperti saya tadi lebih jelasnya di video saya selanjutnya oke kurang lebih seperti itu untuk pendapat saya tentang game ini play to win apa play to win sih kalau menurut pendapat saya sekali lagi saya tekankan untuk menurut pendapat saya game ini play to win bermain untuk menang karena hanya dengan uang kalian enggak mendapat menang kecuali kalau kalian punya uang dan punya waktu nah itu baru bisa menang yang dimaksanya saya juga bingung yang dimaksud win dalam ini dalam hal apa dulu kalau pvp itu ya tergantung jobnya kalian mau invest zenny berapapun kalau job kalian please ya pvp tetap kalah sama kreator mungkin sama hellplan aja kualahan jadi gitu game game rpg ini kenapa disebut rpg role playing game karena ada berbagai job dan job itu ada fungsinya masing-masing jadi ada pertanyaan job yang paling bagus apa sih itu ya pertanyaan enggak jelas ya kalau menurut saya kan job ada fungsinya masing-masing kayak priest priest ya support kalau misalnya buat kill-kill itu ya terbatas skillnya cuma satu hanya punya skill itu hanya punya skill penyerang ini judek wujud gentleman sama holy light strike dan holy buster holy light strike holy buster udah skill penyerangnya bersama ini turn undead yang paling hebat ini tapi ini from a cross-shape zone is specified area undead and devil monster in this zone will suffer 100% holy magical damage the skill takes effect 3 times the damage take effect every 1.5 second nah ini juga bergunanya yang untuk update dan devil jadi kalau untuk pvp ya gak guna gak ada gunanya untuk pvp jadi itu sekali lagi game ini play to win jadi kalau bagi kalian yang pengen main game ini dan masih ragu nanti ujung-ujungnya play to win ujung-ujungnya play to win nah yang dimaksud play to win itu kayak apa ini saya cuma modal premi udah level segini 89 kalau saya mau level 90 win lebih juga bisa tinggal minum ini best potion L tapi ya saya pengen menikmati terlebih dahulu sumpung masih ada quest nanti kalau udah gak ada quest baru minum potion oke seperti itu dari pendapat saya mengenai game ini play to win terima kasih sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya salam dari mana thank you see you